Intro Bapak ibu saudara semuanya kita masuk di fasal ketiga dari kitab ayub dan kita akan membahasnya dalam program Bebel Everyday kalau anda membaca fasal yang pertama dan fasal yang kedua dari kitab ayub maka anda melihat sosok ayub yang sedemikian saleh sosok ayub yang sedemikian legowo dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya ketika apa yang ada padanya bahkan semuanya diambil oleh Tuhan sama sekali tidak pernah keluar ucapan yang membuat ayub berdosa dengan perkataannya Alkitab menegaskan akan hal itu tercatat di fasal yang pertama dan di fasal yang kedua Alkitab menulis seperti ini dalam kesemuanya itu ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya artinya dia tidak menyalahkan Tuhan bahkan dia berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan lalu kemudian di fasal yang kedua ketika dia sendiri ditimpa dengan penyakit yang sangat parah penyakit yang sangat menjijikan istrinya berkata mengapa kau tetap bertekun dengan kesalahanmu kutuki Allahmu dan tinggalkan dia tetapi ayub menjawab seperti ini apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi lagi-lagi ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya di fasal ke pertama dan di fasal kedua sama sekali kita tidak mendengar keluang yang keluar dari mulut ayub tetapi di fasal yang ketiga apalagi kalau anda baca judul perikubnya saja maka anda sudah bisa menebak apa isi daripada fasal ketiga dari kitab ayub ini judul perikubnya adalah keluh kesah ayub inilah awal ayub menyatakan keluhannya kepada Tuhan atas semua yang terjadi kepadanya menjadi pertanyaan buat kita kalau demikian apakah berarti ayub berdosa dengan perkataannya karena dia telah mengeluh tentang apa yang terjadi kepada dirinya tentu saja kita tidak bisa menghakimi bahwa keluhan ayub itu adalah dosa sebab apa? mari sekarang kita renungkan apalagi kita bandingkan dengan keadaan kita sendiri sebagai manusia jika kita diperhadapkan situasi seperti ayub apakah kita bisa jauh lebih baik daripada ayub dalam hal menjaga perkataannya sama sekali tidak mengeluh sedikitpun kemungkinan besar tidak kemungkinan besar mungkin keluhan kita lebih hebat daripada ayub atau bahkan kita bersikap bahkan seperti istri ayub kita merasa sia-sia hidup salah sehingga kita malah mengambil keputusan lebih baik tinggalkan Tuhan sebab aku setiap mengikut Tuhan toh hasilnya seperti ini aku didera dengan berbagai macam penderitaan dan seolah-olah Tuhan tidak ambil peduli dengan apa yang menimpan aku justru di fasal yang ketiga ini saya ingin mengingatkan kepada anda semuanya sesalet-saletnya ayub sehebat-hebatnya ayub sekuat-kuatnya ayub toh dia adalah manusia biasa pada titik tertentu ketika dia merasa bahwa beban ini sungguh terlalu berat untuk dia pikul maka keluarlah sebuah keluh kesah dari mulut ayub maka saya mengatakan kepada anda bahwa ini sesungguhnya adalah hal yang manusiawi ini adalah hal yang biasa setiap manusia ketika didera dengan penderitaan yang bertubi-tubi bisa saja dia mengeluh kepada Tuhan lalu mungkin yang menjadi pertanyaan buat kita bukankah di dalam Alkitab mengeluh atau bersungut-sungut itu disebut dengan dosa bangsa Israel mereka ditewaskan di padang gurun karena mereka bersungut-sungut mereka memarah kepada Musa dan Harun dan tentu saja itu berarti mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan dan oleh karenanya mereka dipinasakan di padang gurun sehingga tewas semua generasi yang keluar dari Mesir dan mereka sampai di padang gurun mereka tidak menikmati tanah kanaan lalu bedanya apa? mengeluh yang dosa atau mengeluh yang sebetulnya itu adalah hal yang manusiawi maka saya hanya menjawab seperti ini kita bisa mengeluh ayub bisa mengeluh tetapi perhatikan jangan terbiasa mengeluh bisa mengeluh dan terbiasa mengeluh itu adalah dua hal yang berbeda bisa mengeluh artinya secara manusia kita bisa saja menyatakan luapan emosi kita apa yang ada di hati kita dengan keadaan yang mungkin tidak menyenangkan terjadi di sekeliling kita kita bisa saja mengucapkan itu sebagai bentuk memang ini ekspresi hati yang sedang mengalami pergumulan kegelisahan tetapi janganlah terbiasa mengeluh kalau terbiasa mengeluh mengeluh itu menjadi dosa di hadapan Tuhan terbiasa artinya hal sebaik apapun kita selalu melihat dari sudut pandang yang negatif sehingga kita menyatakan keluhan kepada Tuhan Tuhan sudah memberkati tapi terus menerus kita komplain dengan Tuhan persis seperti bangsa Israel ingin makan diberkati Tuhan dengan roti mana mengeluh minta daging Tuhan berkati dengan puyuh mengeluh minta buah, minta sayuran mereka membayangkan bahwa di Mesir mereka bisa makan ini dan itu sedangkan di Padang Kurun mereka hanya bisa makan mana di pagi hari dan sore hari makan daging puyuh mereka mengeluh terus itulah yang membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan jadi melalui firman hari ini kita bisa membedakan mengeluh yang bisa terjadi dan jangan sampai kita membiasakan untuk mengeluh bisa mengeluh dan terbiasa mengeluh adalah dua hal yang berbeda Anda bisa mengeluh saya bisa mengeluh tetapi jangan terbiasa mengeluh Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati